Bismillahirrahmanirrahim Wa haikunna jami'an Bitahiyatil Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh In Alhamdulillahi ta'ala Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi ankusila Wa min sayi'ati amalina Man yadihillahu falamudillalah Wa man yullil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarak ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi isanin Ila yawmi dhini Wa salama tasliman kasira Wa qala ta'ala fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amanu ta'qullaha Hakka tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu ta'qullaha Wa kulu kaulang sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuti'ailaha wa rasulah Fakada falza falzan alima amma ba'du Rumah hati filah rahimani Warahimakunullah jami'an Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kita kembali bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas seluruh limpahan ni'mat dan karunia Yang masih Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita Sampai dengan debi ini Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kita sudah memasuki hari keempat Dari bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan Yang Allah berikan kepada hambanya Yang bulan Ramadan ini Telah lama kita nantikan Hidangnya Bulan-bulan sebelumnya kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan Alhamdulillah Sampai dengan pagi hari ini Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masyihat wal afiyah Nifat taufiq dan hidayah dari Allah Sehingga kita pun Masih bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini Bulan Ramadan yang disebutkan oleh bagina Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang sahih Dimana beliau bersabda Wajah akum syahrul Ramadan Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan Syahrul mubarak Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Nah pada bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kalian Maksudnya adalah kepada kita Kau muslimin Berpuasa Ramadan sebulan penuh Ya apabila kita berpuasa pada bulan ini Masya Allah Ganjarannya sangat besar Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Barang siapa yang ia berpuasa Ramadan Dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu Wafizi tuftahu abwa berginan Pada bulan Ramadan Dibukakan pintu-pintu surga Wutogallu watuglaku fihi abwa bunyiran Pada bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka Wutogallu fihi syayatin Pada bulan Ramadan Dibelenggu syaitan-syaitan Wafizi laylatun khairun min afi syahrul Pada bulan Ramadan ada satu malam Yang malam itu lebih baik daripada seribu bulan Yaitu adalah malam laylatul qadr Waman hurimah hayruha Fakad hurim Akan tetapi barang siapa Yang ternyata sudah Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan kebaikan begitu banyak Ternyata dia tidak mendapatkan taufiq dari Allah Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut Maka sungguh dia celaka Celaka dan sangat celaka sekali Rogi ma'anku abdin Rogi ma'anku abdin Celaka dan celaka sekali Siapa itu? Dakhul alaihi ramadhan falam yufarna Allah berikan Satu keutamaan yang besar pada bulan Ramadan Agar kita bisa meraihnya Namun ada orang yang tidak mendapatkan kebaikan tersebut Maka celaka sekali dia Celaka sekali dia Dan sungguh celaka Oleh karena itulah jangan sampai Kita termasuk dari hamba-hamba Allah Yang termasuk dari hamba-hamba Allah yang ini Yang dia mendapatkan bulan Ramadan Namun ketika dia keluar di Ramadan Dia tidak diampuni dan tidak diperima segala amal perbuatannya Oleh karena itulah Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Dengan taufiq dan hidayah dari Allah Kita mempergunakan salah satu waktu kita di belah Ramadan ini Untuk kita kembali bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita Yaitu ilmu bahasa Arab Yang merupakan bahasa Al-Quran Dan bahasa Sunnah Nabi SAW Yang mudah-mudahan Semakin kita belajar bahasa Arab Semakin kita merasakan Perbedaan yang ada pada diri kita Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran Mungkin barangkali Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ketika kita belum belajar sama sekali bahasa Arab Mungkin baru pertama kali belajar Kita baca Quran Mungkin kita kurang perhatian Ini kenapa ya Ayat yang saya baca Kasroh Ini kenapa ya Doma Ini kenapa ya Bertanwin Mungkin kita yang sudah sekarang belajar bahasa Arab Walaupun baru sedikit ya Belum banyak Sudah mulai merasakan perbedaannya Oh sekarang saya mulai tahu Kenapa saya baca harus Kasroh Kenapa saya bacanya pakai Tanwin Begitu ya Oh jangan-jangan ini mudah-mudah ilaih yang saya pernah pelajari Sambil kita mentadaburnya Insya Allah Dengan itu kita akan merasakan Perbedaan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran Atau berinteraksi dengan Al-Quran Atau ketika kita membaca doa Sebelum kita belajar bahasa Arab Dan setelah kita Belajar bahasa Arab Oleh karena itulah Salah satu kegiatan menutup ilmu Di antaranya menutup ilmu bahasa Arab Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita Agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syariat agama kita lebih dalam Dan mudah-mudahan Ini menjadi satu kegiatan Yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di ilmi kiamat Karena menutup ilmu bagian daripada ibadah Dan kita berdoa pada Allah SWT Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan Untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat Senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita di dunia dan di akhirat Ilmu yang akan memberikan manfaat pada kita di dunia Agar kita semakin dekat pada Allah SWT Dijaga oleh Allah SWT Ditinggikan rajatnya oleh Allah SWT Dan di akhirat Mudah-mudahan dengan menutup ilmu agama Kita dimudahkan langkahnya Langkah kaki kita semua Menuju furga Allah SWT Allahumma amin ya rabbal alamin Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan taufi dan hidayah kepada kita Allah berikan pada kita nikmat kesehatan Hibat penjagaan Dan mudah-mudahan Allah terima segala bentuk amal ibadah Yang kita lakukan di bulan Ramadan Allahumma amin amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga senantiasa Timpahan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya Dan juga kepada seluruh umatnya Yang senantiasa mengikuti tuntunan-tuntunan beliau Sampai hari kiamat kelami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah di pagi hari ini Sebelum kita memasuki pelajaran baru Yaitu pelajaran ketujuh Dari kita bulu selugah al-Arabiah Kita akan sama-sama tiga dahulu Membahas Soal-soal yang saya berikan Menjadi tugas PR untuk umahat di rumah ya Berkaitan dengan Pembahasan pelajaran enam Menentukan Jenis dari isi muzakka dan mu'annas Ketika dimasukkan di dalam kalimat Karena dalam bahasa Arab Untuk membentuk satu kalimat yang sempurna Kita harus memperhatikan jenis pada kata tersebut Karena kata yang diterangkan dan menerangkan Dalam bahasa Arab jenisnya harus Sama Langsung saja Kita akan lihat ya Kita bisa lihat di layar kaca ini Umat bisa lihat di layar kacanya masing-masing PR yang saya berikan kepada umahat Kita akan mulai dari latihan yang pertama Do'alamah sahihah Do'atnya letakannah Alamatan sahihah Itu tanda benar Apabila memang kalimatnya benar Artinya benar berdasarkan Kaedah bahasa Arab yang sesuai Kalau secara makna bisa dipahami Orang yang baca kalimat ini paham insya Allah Tapi kalau secara grammar atau secara tata bahasanya Kalimat-kalimat yang saya berikan ini salah semua Ada yang salah Ada beberapa yang kaedahnya salah Oleh karena itu Kalau misalnya kalimatnya benar Sesuai dengan kaedah Kita berikan tanda benar Dan kita berikan tanda salah Saya lupa memberikan tanda silang Jadi kalau salah Tanda silang Berikan tanda silang Tidakannatil jumlah itu Kalau seandainya kalimatnya Kalau tidak benar Maka kita berikan tanda silang Baik insya Allah Untuk umat yang sudah menulis PRnya Tapi kalau darulah Saya belum sempat koreksi Karena ada kesibukan Nanti disinilah Mudah-mudahan saya bisa koreksi setelah pajian Oleh karena itu kepada omahat Saya akan minta kepada omahat dulu Untuk menjawab secara lisan Dari soal-soal yang saya berikan ini Ada pun yang mengumpulkan setelah ini Mohon maaf tidak saya terima lagi ya Bismillahirah Baik langsung saja Saya persilahkan Rokom Wahid Ikra'i Rokom Wahid Tafabdol Bu'airin Bu'airin Rokom Wahid Ikra'i Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumussalam Warahmatullah Ya Taha'aluki Bu'airin Haranti Khairin Alhamdulillah 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 Tafabdoli Bu'airin Ikra'i Rokom Wahid A'i Satu Mohan Bisun A'i Satu Mohan Bisun Aljawab Sahi Al-Khata Jawabannya benar atau salah Khata Ustaz Khata Kenapa Khata Karena Mohan Bisatunnya masih bentuk Muzakar Harusnya dia bentuk Mu'anas Harusnya bagaimana Mohan Bisatun Coba disebutkan jawaban benarnya A'i Satu Mohan Bisatun Iya Barakallahu Fikmumtaz Bu'airin Assanti Bagus sekali Ibu Bagus sekali Assanti Iya Barakallahu Fikmah Bagus sekali ya Bu'airin menjawab A'i Satu Mohan Bisun Ini jawabannya salah Kenapa salah Karena lihat Mohan Bisun Kata yang menerangkan A'i Sya Jenisnya tidak sama Kalau dalam bahasa Arab Kata yang menerangkan Dengan yang diterangkan Itu harus sama jenisnya Sehingga ini kalimatnya salah Yang benar Harusnya A'i Sya Mohan Bisatun Bu'airin Coba diperjemahkan A'i Sya Seorang Insinyur Perempuan A'i Sya Seorang Insinyur Assanti Barakallahu Selanjutnya Rokom Isnan Tafadoli Bu'airin Ikra'i Bu'airin Rokom Isnan Ya Ustaz Ma'am Ikra'i Bu'airin Rokom Isnan Ya Hak Hakibatun Hamidin Jamirun Ya Salah Ibu baca Harokatnya Ulang lagi Hakibatun Hamidin Jamirun Jamirun Salah Bukan Hakibatun Hakibatun Betul apa Hakibatun Atau Hakibatun Hakibatun Kenapa Hakibatun Tidak bertanung Kan Hakibatun Tidak ada Kenapa Mudof Kenapa Mudof Iya Karena Mudof Mudof itu Tidak bertanung Ibu Hakibatun Walaupun Tidak ada Alif Lamnya Kita baca Dengan tidak Tanungin Kenapa Karena Hakibatun Sebagai Mudof Hamidin Kasrah Sebagai Mudof Ilahi Nah Silahkan Ibu Ulang lagi Bacanya Hakibatun Hamidin Jamirun Nah Hakibatun Hamidin Jamirun Al-Jumlah iya, omat bisa lihat ya hakibatul hamidin jamilun jamilun kalimat ini salah kenapa? karena kata yang menerangkannya jamilun ini menerangkan tas tasnya muanas sehingga harusnya kata yang menerangkan jamilunnya juga muanas jamilatun sehingga jawaban dalam kalimat ini kita jauh dengan jawaban salah salah ya salah ya pokoknya salah ya ya selanjutnya yang ini salah juga bisa diulang bu liman halasa ya liman hadihid darojatu huwa li'aliin jamilun ya liman hadihid darojatu huwa li'aliin 6 kalimatnya benar atau salah bu? khotok salah khotok asan sih khotok betul yang benar harusnya ya bagaimana? coba buat kalimat liman hadihid darojatu hi'aliin jamil barok Allah liman hadihid darojatu hi'aliin ini salah ya bukan huwa harusnya apa? hiya karena hiya ini menggantikan siapa bu? sudah menggantikan kata darojatu iya kata darojah darojah itu mu'anas kalau huwa dia untuk laki-laki karena darojah mu'anas maka yang kita gunakan bukan huwa yang betul adalah hiya coba terjemahkan bu Sriatun liman hadih darojah hiya li'aliin sepeda siapa milik siapa? milik siapa? sepeda ini betul huwa li'aliin dia miliknya aliyin betul dia milik aliyin kenapa aliyin ya kasrah bu? ibu tau tidak kenapa kasrah aliyin ya? aliyin kenapa kok kasrah? kok gak aliyin tapi aliyin sebabnya kenapa? karena ada huruf li'nya iya karena ada huruf jar li'nya barokologi asanti ibu Sriatun ini bagus sekali lanjutnya rakam arba'ah takfadol ibu Budiana ikroi rakam arba'ah ibu Budiana bisa diaktifkan mic-nya bu Assalamualaikum Pak Ustaz walaikumussalam warahmatullahi tafadoli ikroi ibu rakam arba'ah kolamul mudarisati maksurotun masih salah baca harokatnya ulang lagi kolamul mudarisati maksurotun ini sahih kolamul mudarisati maksurotun sahih ibu kata kolamnya tidak boleh diberikan tanuin ibu tahu kenapa sebabnya bu kok gak dikasih tanuin kolamunya kan tidak ada aliflamnya mudof mudof iya karena kata kolam dari mudarisati asan sahih ibu karena kolam sebagai mudof mudof itu syaratnya tidak boleh bertanuin sahih ibu aljawab sahih awhat jawabannya benar atau salah bu kalimat ini sesuai gak dengan grammar bahasa Arab benar benar jawabannya iya berarti jawaban ibu salah benar ya iya salah kenapa iya bukan benar ini jawabannya salah tau ibu kenapa salah iya kenapa iya karena coba ibu artikan dulu kolamul mudarisati maksurotun artinya apa apa pensil pensil guru itu pulpen kalau pensil beda lagi nanti pensil nama minsam pulpen guru itu pulpen guru itu patah baik saya tanya yang patah gurunya atau pulpennya 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 berarti kata patah ini menerangkan pulpen bukan gurunya iya iya pulpennya mudakar atau muanas pulpennya pulpennya gak ada mudakar muanas masa gak ada mudakar muanas harus pilih salah satu pulpen pulpen isi mudakar atau muanas kolam muanas eh muan kolamu mudarisati pulpen laki-laki iya mudakar laki-laki tau dari mana karena tidak ada tanda muanas pada kata kolam baik tidak ada tamar buto ya kan tidak ada bukan berpasangan kemudian tidak termasuk dari kata yang khusus hidrun syamsun kolam ini muzakar baik berarti kalau kolam muzakar seharusnya maksurotunnya apa maksurof iya harusnya maksurotunnya juga muzakar kan maksuroh ini menerangkan kata kolam begitu kan ibu ya berarti yang benar harusnya apa harusnya yang benar bagaimana kolamul mudarisati maksurof iya kolamul mudarisati maksurun nah ganti jadi un bu iya maksurun iya sahih barokalafi begitu ya ibu ya paham gak ibu paham paham ya insyaallah ya nah barokalafi ibu 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 diana ini maksurun ya ibu ya jadi yang iya maksurun bukan maksurotun kenapa karena patah ini menjelaskan tentang kolam ya kolamnya muzakar berarti patahnya juga harus sama ini yang maksud dalam kaida bahasa Arab kata yang diterangkan dengan menerangkan jenisnya harus sama sehingga kita kalau ingin memberikan satu kata keterangan yang menerangkan sebelumnya kita harus tahu dulu ini kata yang diterangkan jenisnya apa gitu ya kalau kita tahu jenisnya muzakar kita bisa tahu nanti kata setelahnya harus muzakar begitu ya ibu diana ya di PR saya taruh silang benar kok bisa begitu jawabannya salah di PR benar tadi wajib iya tadi makanya saya benerin sekarang tau-tau malah salah saham barakat laki iya nah selanjutnya rokom hamsah padal rokom hamsah ibu seriatun ikra'i rokom hamsah kata hamsah kata hamsah rikulul rikulul waladi maksurotun iya rikulul waladi maksurotun enam jawabannya benar atau salah benar 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 yakin yakin Masya Allah Ibu taunya benar dari mana? Rijelunnya kaki berpasangan Asan betul Karena rijelunnya berpasangan berarti dia muanas Sehingga patahnya juga harus muanas Masya Allah Barakulahi ibu Kaki anak kecil itu patah Iya Barakulahi kaki anak kecil itu patah Betul patah ini sekarang menjelaskan kaki ya Umar ya Karena kaki muanas berarti kata yang menerangkan kakinya patah Dia juga harus muanas dalam bahasa Arab Barakulahi asanti Baik selanjutnya Rokom Saba'ah Nomor 7 Rokom Saba'ah Iqro'i Rokom Saba'ah Buda Sveni bisa minta tolong diaktifkan bu mitnya Ya silahkan Buda Sveni Rokom Saba'ah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Ibu Ikro'i Rokom Saba'ah Kidrullah Mi Kabirun Naam Kidrullah Mi Kabirun Kalimatnya benar atau salah Bu? Salah Ustaz Salah Masya Allah Ibu tau dari mana Salah di mana Bu? Kidru itu muanas Ustaz Nih sama Jamin Muntah Kidru itu muanas Harusnya yang benar bagaimana? Kidrullah Mi Kabirun Masya Allah Sahih sekali Ibu Muntah Harusnya yang benar Kita katakan Kidrullah Mi Kabirun Bukan Kabirun Kalau Kabirun Muzakar Kidrunya muanas Sehingga kita harus samakan dengan jenisnya Kita ganti menjadi apa? Kidrullah Mi Kabirun Terjemahkan Buda Sveni Panci Panci daging itu besar Iya Panci daging itu besar Masya Allah Barakulah Kalau ujiannya kayak gini Gampang gak Bu? Kira-kira Insya Allah Insya Allah ya Bu Ya umat gampang ya Kalau jalan begini ya Apalagi kalau yang Aduh udah kepepet Gak tau Ngitungnya apa? Nah kalau gak tau bagaimana Ustaz Nah ngitung kancing aja Benar salah Benar salah Benar salah Begitu ya Ya tapi insya Allah Tidak seperti ini Kalau ada ujian Ujiannya banyakan esai ya Bismillahirrahmanirrahim Enam Rokom Samania Nomor delapan Selanjutnya Salah Bu Desweni Bu Endah Ikroi Assalamualaikum Bu Endah Faduli Rokom Waalaikumsalam Iya Ikroi Bu Rokom delapan Samania Babul Mudari Seti Maktuhatun Salah Masya Allah Langsung salah aja Ibu Masya Allah Benar Bu Salah Tahunya dari mana Salah di mana Bu Salahnya di Babul Itu kan Muzakar Iya Harusnya yang benar Maktuhatun Yang benar Babul Madero Sati Maktuhun Masya Allah Sahih Ibu Sahih Barakallahu Benar sekali ya Maktuhatun ini Mu'ana Sedangkan pintunya Yang diterangkan Muzakar Harusnya bukan Maktuhatun Tapi Maktuhatun Masya Allah Barakallahu Ibu Terjemahkan Terjemahkan dulu Eh Ahmantat Juga kejengaran Pintu sekolah Itu Terbuka Iya betul sekali Pintu sekolah itu Terbuka Asan Karena pintunya Yang dijelaskan Bukan sekolahnya Yang terbuka itu Pintunya Karena pintunya Muzakar Maka Kata terbuka Juga harus Muzakar Ini Maktuhatun ini Kita jawab Barakallahu Barakallahu Bu Endah Asanti Barakallahu Iya Kemudian Rokom Tis'ah Takhwadoli Ikro'i Rokom Tis'ah Setelahnya Bu Endah Rokom Tis'ah Ikro'i Rokom Tis'ah Tafadoli Bu Khadijah Fadoli Ikro'i Ibu Assalamualaikum Bu Khadijah Assalamualaikum Iya Silahkan Ibu Dibaca Rokom Saba'ah Eh Tis'ah Maaf Tis'ah Sembilan Tis'ah Iya Ammarun Tobi Batun Iya Ammarun Tobi Batun Benar Salah Bu Salah Salah Yang benar Harusnya Ammarun Tobi Bun Iya Yang betul Harusnya Ammarun Tobi Bun Asan Terjemahkan Ibu Amar Seorang Pelajar Tobib Tobib Kalau pelajar Tolib Seorang Dokter Dokter Iya Barakallahu Afiq Nah Kalau pelajar Tolib Ibu ya Barakallahu Bu Khadijah Asanti Iya Umar bisa Lihat ya Ammarun Tobibah Ammar Seorang Dokter Ini Cara Kalimat Benar Tapi Susunan Grammer Dalam Tata Bahasa Arab Ini Salah Kenapa Karena Ammar Muzakar Harusnya Dokter Nya Juga Muzakar Benar Ammarun Tobi Bun Dokter Nomor Nomor 10 Tafad Dali Buheni Isra'i Aynal Mil Akotu Hiya Fil Kidri Aynal Mil Akotu Hiya Fil Kidri Di mana Sendok itu Dia ada Di dalam Panci Masya'Allah Barakalofik Buheni Barakalofik Barakalofik Pak Ustaz Silahkan Ahada Asyar Nomor 11 Tafad Dali Ikra'i Ahada Asyar Budarian Tini Iya Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Warahmatullah Silahkan Ibu Dibaca Ahada Asyar Ibu Nambahkan Belum 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 Adal Ikra'i Sa'atu Man Hada Hada Sa'atu Ro Apa Zaid Iya Zaid Ini Zaid Bukan Ro Kalau Ro Gak ada titiknya Zaid Ulang lagi Sa'atu Man Hada 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 Sa'atu Zaidin Muntah Sa'atu Man Hada Hada Sa'atu Zaidin Aljawab Aljawab Jawabannya Benar Salah 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 Barakalofi Asan Salah Harusnya Bagaimana Yang benar Sa'atu Sa'atu Hadihi Hadihi Sa'atu Zaidin Masya Allah Barakalofi Sahih Ibu Itu yang benar Sa'atu Man Hadihi Karena Hadihi Ini Menunjukkan Kepada Jam Jamnya Mu'ana Isi Misaronya Salah Hadihi Sa'atu Zaidin Terjemahkan Bu Darian Terjemahkan Jam Jam Siapa Ini Jam Zaidin Iya Sahih Jam siapa Ini Jam Zaid Kalau bahasa Kita Tidak ada Zaidin Zaid Aja Ya Betul Kalau bahasa Arab Iya Ada Un An In Begitu Ya Makanya Kita harus Sebutkan Nanti Kalau bahasa Kita Cukup Kita Bilang Jam Siapa Ini Jamnya Zaid Nanti Kalau Dibilang Siapa Anah Zaidun Lucu Nanti Maha Bustod Iya Begitu Nah Barak Olah Asanti Barak Olah Umat Saya akan Lanjutkan Soal-soal Ini Kemudian Kita Masuk Ke Pelajaran 7 Tapi Di Zoom Menunjukkan Waktu Tinggal 30 Detik Lagi Oleh Karena itu Saya akan Keluarkan Dulu Umat Dari Ruangan Ini Saya Harap Sekali Pada Umat Yang Sudah Masuk Silahkan Kembali Untuk Masuk Ruangan Ini Lagi Ya Saya Keluarkan Dulu Semuanya Semoga Bisa Dipahami Barak 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 Baik 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 Masih Lanjutkan Kembali Kita Masuk Rokom Idna Asyar Sekarang Kita Masuk Nomor 12 Silahkan Saya Minta Tafadol Rokom 12 Saya Perkirakan Kepada Yang Lainnya Bu Ise Ikra'i Bu Ise Rokom Idna Asyar Assalamualaikum Assalamualaikum Aminatuh Khorijun Minalfasli Khorijun Bukan Khorijun Bertanuin Iya Khorijun Khorijun Minalfasli Salah Salah Ya Sekali lagi Coba Baca Sekali lagi Aminatuh Khorijun Minalfasli Aminatuh Khorijun Minalfasli Minalfasli Salah Salah Atau benar Salah Kata Yang benar Harusnya Khorijun Salah Bukan Khorijun Hah Khoro Khoro Eh Khoro Jatuh Salah 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 Aminatuh Khorijun Nah Itu dia Cuma pakai Tanwin Khori Jatuh Tanwin Aminatuh Aminatuh Khori Jatun Minalfasli Ini yang benar Aminatuh Khori Jatun Minalfasli Sahih Ibu Barok Kholafi Bukan Khoro Jatun Nanti Nulisnya Begini Lihat di layar Nanti Kalau Khoro Jatun Begini Kalau Khoro Jatun Ini bentuk Ya Yang betul Yang betul Khori Jatun Yang benar 6 Barok Saya tanya Saya tanya Sama Ibu Saya ulang lagi Pertanyaannya Ini bentuk Isim Atau bentuk Fiil 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 Pokoknya Pahil Salah Ini bentuk Isim Secara arti Kata kerja Tapi kalau Bentuknya Sudah Kalau sudah Khori Jun Bertanya Seperti ini Berarti Ini menunjukkan Apa Dia isim Bukan lagi Fiil Kalau Seandainya Fiil Maka Kalau dia Fiil Maka Bentuknya Tidak Seperti itu Bentuknya Pendek Semua Bentuknya Pendek Semua Begini Kalau Fiil Itu Begini Kelisannya Ho Roh Jatun Ini Fiil Ya Kalau sudah Berubah Bentuknya Begini Semua Fiil Yang berubah Bentuknya Seperti ini Maka Fiil Ini Menjadi Bentuk Isim Begitu Ya Bu Ya Karena Bentuknya Isim Maka Bisa Berubah Dengan Cukup Kita Tambahkan Akhirnya Ta'amar Buto Khori Jun Jadi Khori Jatun Barak Allah Fiil Asanti Bu Ise Jawabannya Aminah Keluar Dari Kelas Nah Umar Perhatikan Kalau Fiil Sudah Bentukkan Seperti Ini Maka Ini Tidak Lagi Bentuk Fiil Tapi Ini Katanya Bermakna Kata Kerja Tapi Bentuknya Dalam Bahasa Sudah Menjadi Bentuk Isim Sehingga Kata Kerja Yang Memiliki Bentuk Ini Kita Bisa Ubah Ubah Dari Muzakan Mu'annad Dengan Cukup Kita Menambahkan Di Akhirnya Ta' Marbuto Hakada Umah 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 Subhanahu Ya Inilah Latihan Pertama Dengan Latihan Pertama Ini Kita Mendapatkan Fa'idah Apa Fa'idahnya Menerangkan Dalam Kalimat Ini Tidak Sama Jenisnya Dengan Kata Yang Diterangkan Seperti Aisyah Muhand Disun Secara Makna Bisa Dipahami Artinya Aisyah Seorang Insinyur Tapi Secara Tata Bahasanya Salah Harusnya Aisyah Muhand Disatun Hakibat Hamidin Jamilun Ini Juga Salah Harusnya Hakibat Hamidin Jamilatun Karena Tidak Sesuai Jenisnya Sebelum Saya Masuk ke Latihan Selanjut Latihan Dua Barangkali Ada Yang Mau Umar Tanyakan Sampai Sini Silahkan Saya Berikan Kesempatan Bagi Yang In Bertanya Dari Latihan Pertama Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Maka Saya Akan Langsung Ke Latihan Yang Kedua Sebelum Kita Masuk Ke Pelajaran Yang Ketujuh Dari Kitab Duru Sulukoh Al Ardhi Silahkan Barangkali Ada Yang Beritanya Dari Umar Saya Tanya Untuk Yang Nomor 12 Misalkan Bentuknya Muzakar Haridun Misalkan Dia Bentuknya Horoja Tapi Ditulisnya Horoja Ya Artinya Gini 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 Tulisannya Amidun Horoja Terus Kenapa Pertanyaannya Kalau Horoja Disini Yang Apa Udah tulis Kan berarti Ini Fiil Ya Berarti Ini Fiil Betul Dia Fiil Kapan Kita Rubah Menjadi Isim Kapan Kita Rubah Menjadi Isim Ketika Kapan Kita Rubah Menjadi Isim Kita Boleh Merubahnya Kapan Saja Tergantung Kalimat Apa Yang Kita Buat Kalau Kita Buat Dengan Fiil Seperti Ini Hamidun Horoja Begini Minalfasli Dengan Kita Buat Kalimat Jadi Isim Jadi Isim Hamidun Minalfasli Begini Ya Lihat Kalimatnya Lihatnya Horijun Minalfasli Maka Kedua Kalimat Ini Maksudnya Sama Hamid Keluar Dari Kelas Kalau Ini Hamidun Horijun Minalfasli Artinya Hamid Keluar Dari Kelas Artinya Kalau Betul Sama Sama Muzakkar Maka Bentuk Dua Kalimat Ini Bebas Kita Menggunakannya Mana Aja Begitu Sama Maksudnya Sama Maksudnya Sama Artinya Hamid keluar Dari Kelas Hamid keluar Dari Kelas Sama Hanya Saja Ketika Kita Ingin Ubah Bentuk Kalimatnya Dari Kata Hamid Yang Muzakkar Menjadi Mu'anas Tulis Di bawahnya Biar Lebih Paham Perhatikan Di layar Lihat Tulisannya Kalau Saya Ingin Ubah Kata Hamid Menjadi Aminah Kalau Saya Masih Menggunakan Kata Kerja Kata Kerja Begini Aminah Saya Tidak Bisa Tambahin Saya Tidak Bisa Menggunakan Aminah Khoroja Begini Salah Kenapa Karena Khoroja Ini Untuk Laki-laki Saja Terus Kalau Untuk Mu'anas Bagaimana Kita Juga Tidak Bisa Menambahkan Takmar Buto Begini Khoroja Tidak Bisa Kenapa Karena Kata Kerja Tidak Menerima Takmar Buto Terus Bagaimana Caranya Caranya Nanti Ada Pelajaran Khusus Tentang Ini Merubah Kata Kerja Dari Bentuk Satu Kepada Bentuk Yang Lainnya Dari Satu Bentuk Pada Bentuk Yang Lainnya Di Pelajaran Sepuluh Oleh Karena Itulah Agar Mudah Baru Disini Kita Gunakan Agar Mudah Ketika Kita Membuat Kalimat Dari Bentuk Muzatar Pelakunya Hamid Menjadi Aminah Misalnya Dari Fatimah Maka Agar Mudah Merubah Kita Sehingga Kalau Bentuknya Masih Kata Kerja Susah Ibu Nanti Ada Pelajaran Lagi Yang Lain Belum Dibahas Sehingga Kalau Memang Kita Butuhkan Untuk Membuat Variasi Kalimat Dari Muzakar Menjadi Mu'annas Maka Saran Saya Saran Saya Ganti Saja Kata Koroja Atau Bentuk Kata Kerja Yang Lain Menjadi Polanya Begini Jadi Isim Betul Jadi Isim Tujuan Dari Merubah Fiil Menjadi Bentuk Isim Tujuannya Yang Paling Utama Adalah Untuk Memudahkan Kita Di Dalam Membuat Kalimat Begitu Ibu Selanjutnya Silahkan Ada Lagi Yang Bertanya Sebelum Saya Masuk Kelatihan Berikutnya Baik Tidak Ada Langsung Kita Masuk Ke Latihan Berikutnya Yaitu Latihan Yang Kedua Latihan Adalah Tarjim Hadir Jumlah Bilogat Al-Arab Terjemahkan Kalimat Ini Kedalam Bentuk Bahasa Arab Silahkan Saya Persilahkan Pada Umahad Yang Jawab Pengen Dengar Jawaban Umahad Benar Atau Salah Nanti Kemudian Saya Koreksi Kalau Misalnya Salah Sekarang Giliran Ke Butitin Yasir Petani Di Ibu Yasir Begini Tulisan Ibu Benar Tulisannya Begini Bisa Lihat Di Layarnya Kalau Kurang Besar Saya Besarkan Tulisannya Sebentar Begini Tulisan Ibu Coba Sambil Lihat Di Layar Begini Tulisannya Benar Ya 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 Yasiru Atau Yasirun Yasiru Yang Betul Yasirun Kan Nama Laki-laki Nama Laki-laki Bertanun Yasirun Terus Falahun Iya Falahun Jamil Barakulah Falahun Terus Filqoryati Masya Allah Barakulah Ibu Asan Yasirun Falahun Filqoryati Asanti Barakulah Fik Yasirun Falahun Filqoryati Coba Saya tanya Butitin Butitin Kalau Seandainya Saya masukkan Aliflam Dikata Falahun Yasirun Al-Fallah Filqoryati Bukan 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 Salah Karena Yasirun Aliflam Ini salah Kenapa salah Buat Umaha Semua ya Karena Kata yang menerangkan Dalam bahasa Arab Namanya Khobar Syaratnya Harus Nakhiroh Tidak boleh Ada Ada Alif Alif Itu Bu Maksud Ini bukan Budok Budok Ilai Bukan Ini kata yang menerangkan Yasir Yasir Adalah Petani Bukan Yasir Petani Bukan Yasir Ini bukan Gabungan Bukan Yasir Adalah Seorang Petani Di desa Sehingga Falahun Kita sebutkan Begini Nakhiroh Tidak ada Alif Nam Karena Dia sebagai Khobar Atau Dizahkan Dengan Bahasa Kita Keterangan Yang menerangkan Kata Yasir Begitu Yasirun Falahun Selkornian Ya Barok Alofi Bu Titin Asanti Kemudian Rokom Isnan Nomor Dua Silahkan Tafodol Rokom Isnan Bu Murti Sikroi Rokom Isnan Fatih Batum Mudi Rotun Ilma Drosati Iya Fatih Mak Kepala Sekolah Di sekolah Itu Bagaimana Bu Ulang lagi Saya mau Tulis dulu Fatih Matu Nah Fatih Matu Bertanwin Tidak 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 Sahih Karena Perempuan Terus Mudi Rotun Iya Kenapa Nggak Mudirun Mudirotun Karena Mu'anas Iya Karena Menerangkan Mu'anas Barak Kalau Mudirotun Terus Fil Madrasati Iya Barak Kalau Fil Madrasati Masya Allah Mumtaz Fatih Matu Mudirotun Fil Madrasati Sahih Umat yang Jawab Seperti Ini Benar Tapi Kalau Ada Umat yang Menjawab Kata Mudirohnya Pakai Alif Lam Saya ulang Lagi Salah Kenapa Salah Karena Kata yang Menerangkan Namanya Khobar Itu Harus Nakira Tidak Boleh Ada Alif Lagi Selanjutnya Setelahnya Bu Murti Bu Umiyati Naya Bu Naya Silahkan Bu Umiyati Naya Coba Diaftikan Bu Suaranya Ya Ibu Sudah Kedengeran Suaranya Tapi Ada Suara Tantulan Ya Silahkan Bu Ibu Dekat Banget Sama Sama Ibu 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 Naya Nomor berapa Tadi Tidak Tidak Al Emil Akotu Maksur Ratun Mir Akotunya Pakai Alif Lam Tidak Pakai Iya Bagus Kalau pakai Alif 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 Al Mil Akotu Maksur Ratun Maksur Ratun Baik Ibu Kalau Mil Akot Artinya Apa Sendok Sendok Ibu Taunya Sendok Teh Jadi Mana Sendok Teh Ini Ketinggalan Itu Tehnya Iya Harusnya Bagaimana Tehnya Ketinggalan Sendok Teh Berarti Sendok Bergabung Dengan Teh Jadi Satu Namanya Bagaimana Yang Betul Harusnya Sa'i Iya Betul Bagaimana Ulang Mil Akotu Mil Akotu Sa'i Sa'i Seperti Ini Ya Seperti Ini Karena Mil Akotu Ingin Diidofahkan Pada Kata Sa'i Maka Kata Mil Akotu Disini Tidak Boleh Pake Alif Lam Mil Akotu Sa'i Ulang Lagi Coba Bacanya Mil Akotu Sa'i Maksur Ratun Muntes Barak Laufik Mil Akotu Sya'i Maksur Ratun Asanti Bu Umi Asanti Barak Laufik Bagus Kali Seperti ini ya Umahat ya Karena Sendok T Sendok Kata Sendiri Teh Kata Sendiri Berarti Dua kata Ini digabung Jadi satu Namanya Kaedah Muduh Ilai Muduh Muduh Ilai Al-Idova Mil Akotu Sya'i Patah Yang patah Sendoknya Bukan Berarti patahnya Harus Mu'annas Mengikuti Jenis Daripada Kata Mil Akotu Kata Ada ya Umahatnya Mil Akotu Sya'i Maksur Ratun Rokom Arba Nomor Empat Tafadol Bu Wiwik Ikro'i Rokom Arba Kepeda Hamid Bagus Bisa minta tolong Diaktifkan Miitnya Bu Wiwik Iya Ahlan Masahlan Bu Ikro'i Rokom Arba Silahkan Jawab Kepeda Hamid Bagus Bagaimana jawaban Ibu Coba Nanti kalau salah Akan kita Betulkan Darojatuh Hamid Dun dan Din Darojatuh Hamid Hamidin Hamidin Bagus sekali Kenapa Hamidin Ini Hamid Mudah 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 Darojatuh Darojatuh Hamidin Jamil Atun Kenapa Hamidin Kasra Hamidin Kasra Asal 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 Hamidin Kenapa Darojatuh Hamidin Tapi Hamidin Kok ini Kasra Kenapa Saya besarkan lagi Bagi kelihatan Darojatuh Hamidin Iya Kenapa Hamidin Kasra Kenapa Ustaz Saya Hamidin Karena Laki Laki Iya Laki Laki Cuma Kenapa Enggak Hamidin Tapi Hamidin Kenapa Enggak Hamidin Tapi Ibu Jawab Dengan Darojatuh Hamidin Kasra Karena Mu'anas Bukan Jawabannya Karena Hamidin Sebagai Muduh Ilai Ibu Kan digabung Sepedanya Hamid Berarti Sepeda Sama Hamid Gabung Jadi satu Darojah Jadi satu Namanya Darojah Sebagai Muduh Tidak Boleh Bertanui Tidak Ada Alnya Hamidin Kasra Sebagai Muduh Darojatuh Hamidin Betul Jawabannya Ibu Lanjut lagi Darojatuh Hamidin Jamilatun Iya Itu dia Barakulah Fikasan Darojatuh Hamidin Jamilatun Yang bagus Hamidnya Atau Sepedanya Yang bagus Sepedanya Iya Sepedanya Karena Kata Bagus Ini Menerangkan Sepeda Baik Umat Bisa Dengar Suara Saya Baik Baik Saya Lanjut Ya Maaf Tadi Ada Gangguan Internet Di rumah Saya Baik Saya Lanjutkan Lagi Darojatuh Hamidin Jamilatun Baik Ini Sepedanya Hamid Indah Atau Bagus Kata Bagus Ini Menjelaskan Kata Darojah Bukan Hamidnya Sehingga Bagus Yang kita Masukkan Dalam Kalimat Harus Bentuknya Mu'anas Karena Mengikuti Kata Darojah Adapun Hamid Dia Sebagai Kepemilikannya Saja Sehingga Tidak Berkaitan Dengan Dia Hamidnya Hanya Sebagai Keterangan Yang menjelaskan Kepedanya Milik Hamid Baik Baik Lanjutkan Ke Rokom Khomsah Nomor 5 Sekarang Silahkan Dibaca Nomor 5 Lanjutnya Balik lagi Ke atas Bu Ani Bu Ani Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Silahkan Bu Ani Ikroi Rokom Khomsah Zainabu Laisafitah Pak Kursi Kursi Zainab Duduk Di atas Kursi Salah Salah Bukan Silahkan Lagi Bagaimana Wiktinya Coba Zainabu Zainabu Laisafitah Pak Kursi Laisa Begini Pakai Laisa Ini tulisannya Iya Duduk itu bahasa rapnya apa duduk Kalau Laisa Duduk Hah Laisa bukan duduk ya Ustaz Bukan Kalau duduk itu jalasa Kalau Laisa Kalau Laisa kan tidak Nanti artinya ada di pelajaran jenis dua ini Iya Yang betul harusnya apa Zainabu Zainabu Jalasa Fitahtah Kursi Di atas Kalau tahta di bawah Kalau di atas itu pakai apa Di bawah Ala Oh iya Ala ya Kalau tahta itu di bawah Tahta itu bahasa kita memang di atas Shingga sana ya Di atas Tapi tahta itu Dalam bahasa Arab Maksudnya di bawah Kalau di atas Ala Alal kursi Alal kursi Berarti alal kursi Alal kursi Alal kursi Kasro Kenapa Kasro Tadi kan benar ya Karena ada ala Alal kursi Baik Zainabu Jalasa Alal kursi Baik ibu Jalasa itu kan untuk Muzakar Ya Kalau seperti ini Juga masih salah Karena yang duduk itu Zainab Laki-laki Eh Zainab Laki-laki Zainab Perempuan Harusnya bagaimana Kalau benarnya Zainabu Ibu tahu tidak Bagaimana Kalau jadi perempuan Jadi perempuan Jadi Zainabu Lais Jangan pakai Laisa Laisa gak ada Laisa nanti pelajaran Jelit 2 itu Bukan begitu Karanya Laisa tidak artinya Nanti ada di pelajaran Jelit 2 Zainabu Jadi yang betul Perhatikan ya Buat semuanya juga Zainabu Jalasa Alal kursi Ini artinya Zainab duduk Di atas kursi Secara arti Atau secara mana Ini kita bisa pahami Artinya Zainab duduk Di atas kursi Tapi secara Tata bahasa Arab Kalimat ini salah Kenapa salah Karena Jalasa itu Duduk Tapi duduknya Untuk laki-laki Kalau mau pakai Jalasa Kita bisa gunakannya Muhammad Jalasa Alal kursi Karena Muhammad Laki-laki Boleh Atau Hamid Jalasa Alal kursi Boleh Ketika kita ingin Gunakan kata Zainab Dan Zainab itu Adalah nama perempuan Maka kata Jalasa Harus kita ubah Menjadi perempuan Bagaimana Ustadz Kalau jadi perempuan Berarti saya ganti Zainabu Jalasatun Bukan Jalasatun Terus bagaimana Kita ganti Jadi bentuk isim Caranya bagaimana Seperti yang di atas Horigun Zahibun Jadi Jalisatun Jalisatun Nah Seperti ini Nah ini yang saya maksud Kapan kita pakai isim Fiilnya jadi isim ini Ketika kita jadikan Isimnya menjadi Mu'anas Agar mudah Biar kita cukup Menambahkan Tamar buto Kita jadikan Bentuk jelasannya Jadi Jalisun Kemudian Tambahkan Tamar buto Karena ini Menjelaskan Zainab Zainabu Jalisatun Jalisatun Ala Kursi Nah itu dia Barakolofik Masya Allah Baik Coba Bu Kalau saya buat kalimat Buat Ibu ya Coba Ibu terjemahkan ya Gak apa-apa ya Iya Iya Ustaz Nih coba Terjemahkan dalam bahasa Arab Ini saya Ganti dulu ke kiri Ganti dulu Sebentar ya Ya Ibu Fatima Pergi Ke sekolah Coba Fatima itu Fatima itu Iya Zahabu 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 Si Madara Satu Kalau Ke Ila Fatima itu Oh iya Fatima itu Zahabu Nah bukan Zahabu Bukan Zahabu Bukan Bagaimana Karena Fatima Perempuan Kita ubah dulu Zahabu jadi apa Zahabu Nah jadi begini sama dengan di atas Zahabu ya Ustaz Zahibatun Begitu Ibu Oh Zahibatun Fatima itu Zahibatun Terus Hilal Zahibatun Al Mudah Rosat Mudah Rosati Iya Hilal Iya Begitu Ibu ya Zahibatun Pakainya Ibu Kenapa pakai Zahibatun Ustaz Iya Karena Perginya kita gunakan Untuk pelaku perempuan Begitu Ibu Ani ya Semoga bisa dipahami Ibu ya Iya Barokalofi Ibu Ani Iya Barokalofi Selanjutnya Saya lanjutkan ke Ibu Airin Ibu Airin Barokalofi Asallajatuh Nah perhatikan ya Karena Asallajatuh ini dimasukkan Di awal kalimat Maka kita berikan Alif lam Terus Asallajatuh Dingin Dingin yang menjelaskan Kulkas Kulkas Semuanas Sehingga kita bilang Baridatun Nah Asallajatuh Baridatun Majid Dan Tahit Barokalofi Masya Allah 6 Cukup Bener jawabannya Barokalofi 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 Selanjutnya Barokalofi Barokalofi 7 Barokalofi 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 Mariam Ya Ustaz Ya cerahkan Mariam pergi ke pasar Mariamu Dahi Batun Ilal Suki Ilal Suki Ulang lagi Mariamu Mariamu Dahi Batun Ilal Suki Jangan lupa ya Sini itu huruf Samsia Sehingga dimasukkan Coba sekali lagi Bacanya yang benar Mariamu Dahi Batun Ilal Suki Nah itu dia Jawabannya Pasahi Mariamu Dahi Batun Ilal Suki Artinya Mariam Pergi ke pasar Iya Sahih Ibu Barokalofi Kenapa Ibu pakai Zahih Batun Tidak pakai Zahih Bun Atau jahabat Mu'anas Perempuan Pergi ini menjelaskan Mu'anas Mariam Masya Allah Barokalofi Bu Ini asam Tidak Bagus sekali Silahkan Bu Ise Rokom Samania 8 Ambil Kalau Salah Saya Cuma Nulis 4 42 Yang Lewannya Lewat Iya Saya Lihat Ibu Jawaban 94 Nanti Apa saya ganti Yang lain Ke orang lain Atau jahabat Gak apa-apa Zahih Gak apa-apa Silahkan Coba dulu Hamidun Hamidun Dahabu Ilalmasjid Dahabu Ilalmasjid Eh Pergi Koroja Pergi Pergi Kalau pergi Dahabah Benar Kalau keluar Koroja Yang mana Hamidun Hamidun Dahabu Ilalmasjid Bukan Zahabu Zahabah Ali Zahabah Ya Hamidun Dahabah Ilalmasjid Iya Hamidun Dahabah Ilalmasjid Nah Umat Lihat ya Karena pelakunya Disini Laki-laki Maka Umat Boleh Pilih Dua Boleh Hamidun Dahabah Ilalmasjid Atau Boleh Begini Hamidun Begini Zahibun Ilal Masjid Nah Dua-duanya Boleh Cuma Bedanya Apa Kalau yang Pertama Ibu Pakai Fiil Kalau yang Kedua Ibu Pakai Isin Itu Bedanya Baik yang terakhir Ini Perhatikan ya Hamid Pergi Ke Masjid Kita bisa Bentuk Dengan Bisa Perhatikan Dua Bentuk Ini Hamidun Pergi Masjid Kita bisa Bentuk Dengan Dua Cara Bisa Kita Menggunakan Seperti Ini Hamidun Zahabah Ilal Masjidi Seperti Ini Atau Boleh Dengan Menggunakan Isim Hamidun Zahibun Ilal Masjidi Nah Ini Dua-duanya Boleh Cuma Bedanya Kalau Yang pertama Pakai VR Yang kedua Sudah Pakai Isim Artinya Sama Hamid Pergi Masjid Yang kedua Hamid Pergi Masjid Hanya Saja Ketika Kita ingin Ganti Menjadi Mu'anas Untuk Yang Menggunakan VR Kita Tidak Bisa Bentuk Seperti Ini Amin Zahabah Tun Ini Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Karena Zahabah Ini Bentuk VR Nanti Ada Pembentukan Khusus Bagaimana Cara Kita Merubah Dari Kata Kerja Laki-laki Menjadi Perempuan Sehingga Untuk Merubah Menjadi Perempuan Bentuk Perempuan Kalimat Yang Bisa Kita Buat Untuk Saat Ini Baru Yang Bentuk Kedua Ini Yang Pakai Isim Amin Zahibatun Filal Masjid Nah Begini Umah Jadi Faedahnya Ketika Kita Merubah Bentuk Isim Bentuk Fiil Kata Kerja Ini Menjadi Bentuk Isim Artinya Sama-sama Pergi Tapi Beda Bentuk Zahabah Fiil Zahibun Isim Tujuannya Adalah Ketika Kita Merubah Kalimat Menjadi Bentuk Mu'annas Maka Untuk Bentuk Isim Caranya Gampang Merubahnya Bagaimana Cukup Ditambahkan Pak Marbut Di Akhirnya Tapi Untuk Bentuk Fiil Yang Ini Zahabah Menjadi Zahabah Ini Tidak Bisa Ini Salah Karena Nanti Insyaallah Ada Pembahasan Khususus Bagaimana Cara Kita Merubah Dari Bentuk Fiil Yang Buzakar Menjadi Mu'annas Nah Ini Salah Baik Pada Om Mahas Saya Persilahkan Barangkali Ada yang Ditanyakan Dari Pembahasan Ini Kalau Tidak Ada Semuanya Paham Kita Bisa Masuk Ke Pelajaran Yang Ketujuh Masuk Kita Tinggal 30 Menit Saja Nanti Insyaallah Silahkan Barangkali Ada yang Ditanyakan Barok Kalau Sikuna Jami Yang Tanya Ustaz Silahkan Yang Nomor Tujuh Itu Kan Dia Mariamu Jahabatun Bukan Jahabatun Zahilalmu Zahilal Suki Itu Ilah Ilah Suki Bisa Ditambah Tamarbuto Sukinya Enggak Usah Sukinya Kok Tambah Marbuto Tidak Dia Bukan Kata Sifat Bukan Profesi Ilah Suki Tidak Usah Ibu Tambah Tamarbuto Dia Hanya Keterangan Tempat Kan Yang Menerangkannya Ini Bu Mariam Pergi Berarti Perginya Yang Harus Berubah Jadi Mu'anas Kalau Ilah Suki Keterangan Tempat Keterangan Tempat Dalam Bahar Sarab Tidak Tidak Bisa Berubah Jadi Mu'zakar Kemu'anas Kalau Mu'zakar Selamanya Mu'zakar Kalau Mu'anas Selamanya Mu'anas Jadi Seperti Ini Jawabannya Bukan Ibu Jawab Begini Salah Mariam Begini Kalau Ibu Tulisnya Mariam Zahib Batun Zahib Batun Zahib Batun Ilah Sukoti Ini Salah Kok Sukoti Karena Mariam Perempuan Kalau Keterangan Tempat Tidak Usah Karena Kata Benda Itu Tidak Mungkin Bisa Berubah Bagi Ibu Tahu Arti Masjid Arti Masjid Itu Apa Oh Iya Iya Tetap Benda Pasar Ya Masjid Masjid Gak Mungkin Kalau Menjadi Perempuan Jadi Masjid Datun Gak 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 Kalau Kata Benda Selamanya Begitu Bu Kalau Udah Mu'zakar Ya Mu'zakar Selamanya Kalau Yang bisa Dirubah Itu Kata Sifat Begitu Ya Kata Sifat Sama Profesi Ini Tambahannya Sama Fi'il Yang Bencuknya Sudah Seperti Ini Yang Fa'ilun Yang Zahibun Khadijun Nah Ini Juga Bisa Diubah Menjadi Mu'anah Cukup Kita Menambahkan Yakhirnya Sa'am Bisa Ya Bisa Insya Allah Yang Lainnya Silahkan Sebelum Saya Masuk Ke Pelajaran Baru Baik Sudah Ada Ya Alhamdulillah Mudah Umar Taham Dari Fa'idah Ini Silahkan Umar Sekarang Kita Akan Memasuki Mukot Pendahuluan Dari Pelajaran Yang Ketujuh Silahkan Buka Kitab Durus Lugohnya Masih Ada Waktu 25 Menit Lagi Untuk Membahas Pelajaran Yang Ketujuh Kalau tidak Selesai Nanti Disambung Lagi Di Bekan Depan Silahkan Memahat Membuka Kitab Dulu Selawahnya Masih-masih Di rumah Buka Buka Di Pelajaran Tujuh Adarsu Sabi' Adarsu Asabi' Pelajaran Yang Ketujuh Baikumahat Yang Diremati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Pelajaran Tujuh Ini Pelajaran Kita Simple Sekali Kok Simple Dan Mudah Sekali Kok Mudah Sat Karena Pembahasan Kita Dari Pelajaran Tujuh Ini Kita Hanya Akan Membahas Tentang Satu Kaidah Saja Apa Itu Kaidah Penggunaan Kata Tilka Sudah Itu Aja Maka Pelajaran Tujuh Ini Pelajaran Singkat Sama Seperti Pelajaran Dua Yang Kita Pelajari Dulu Kita Dalam Pelajaran Tujuh Ini Umahat Insyaallah Akan Belajar Tentang Penggunaan Kata Tilka Sudah Itu Aja Dan Kosa Kata Baru Yang Tidak Banyak Kosa Kata Barunya Ini Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Penggunaan Isim Isyarah Kata Tunjuk Tilka Tilka Itu Artinya Apa Dan Digunakan Kapan Kita Gunakan Dalam Kalimat Atau Digunakan Untuk Apa Ini Pembahasan Kita Langsung Saja Saya Jelaskan Kepada Umahat Perhatikan Tilka Lihat Tilka Kalau Kita Tulis Seperti Ini Tilka Sama Tiga Huruf Tak Lam Kak Disabu Digabung Semua Jangan Dipisah Pisah Ya Lam Sama Kak Bisa Bersambung Tilka Begini Tulisannya Kita Lihat Kemudian Tilka Ketika Diartikan Dalam Bahasa Kita Artinya Itu Sama Seperti Kata Zalika Zalika Juga Itu Tilka Digunakan Untuk Sesuatu Yang Jauh Sama Dengan Zalika Zalika Juga Itu Untuk Jauh Begitu Ya Cuma Bedanya Perhatikan Kalau Tilka Digunakan Untuk Isim Mu'anas Sedangkan Zalika Untuk Mu'yakkar Sehingga Kalau disimpulkan Om Mahat Perhatikan ya Kalau kita Simpulkan Isim Isyaro Kata tunjuk Yang kita Gunakan Kata tunjuk Yang kita Pelajari Yang sudah Kita pelajari Sampai Saat ini Ada Empat Ada Saya tulis Di word Biar Lebih Jelas Ini ya Sehingga Kesimpulannya Untuk Isim Isyaro Yang sudah Kita Pelajari Jumlahnya Ada Empat Yang pertama Hada Yang kedua Hadihi Ini artinya Sama-sama Ini Hada Ini Hadihi Ini Semua Bedanya Hada Untuk Mu'zakar Hadihi Mu'anas Misal Bisa Lihat Di layar Di layar Gambar Video saya Di bawah Kalau saya Tunggu kepada HP Misal Saya pegang Hadha Jawalun Hadha Jawalun Ini adalah HP HP Mu'zakar Jawalun Karena tidak ada Amarbuto Atau Saya tunjuk ke Meja Hadha Maktabun Bendanya dekat Kalau Mu'anas Bendanya dekat Kita pakai Hadihi Hadihi Saatun Misal Kalau saya Meja Ada jam Kalau Misalnya Ada jam Ini Kodolong Ada jam Di tangan Hadihi Saatun Apa ini Kacamata Yang ada Saya pakai Ini Kacamata Bahasa Harapnya Nazorotun Ada Tamarbuto Karena Mu'anas Maka Saya bilangnya Hadihi Nazorotun Hadihi Nazorotun Baik Sekarang kita akan Belajar ini Zalika Itu artinya Dan Tilka Tilka Juga itu Cuma Bedanya Apa Kalau Zalika Itu Untuk Muzakar Misal Di belakang Ada Kitab Saya bilang Zalika Kitabun Itu Adalah Kitab Tapi ketika Saya ingin Tunjuk Khizanah Khizanah Itu Lemari Khizanah Begini Tulisannya Lihat di layar Keyword Saya tulis Saya tidak tulis Sopan tulis Lebih jelas Khizanah Khizanah Ada Tamarbuto Berarti Mu'anas Karena Mu'anas Dan Khizanah Lemarinya Jauh Maka kita gunakan Tilka Khizanah Tidak Lagi Zalika Dengan Simpulannya Perhatikan Dalam bahasa Ini Ada dua Ada Haja Hadihi Haja Untuk Mu'zakar Hadihi Mu'anas Dalika Tilka Dalika Tilka Artinya Untuk Jarak Jauh Sama Sama Itu Cuma Bedanya Dalika Untuk Mu'zakar Dan Tilka Untuk Mu'anas Baik Ini Yang dimaksud Dengan Gambar Berikut ini Tilka Mu'anas Dalika Mu'zakar Namanya Ismul Isyaroh Lebaid Kata Tunjuk Untuk Jarak Jauh Simple kan ya Pembahasannya ya Nah seperti apa Penggunaannya dalam kalimat Kita akan lihat Contoh berikut ini ya Percakapan yang sudah Disediakan oleh penulis Kalau ada omat yang mau bertanya Langsung saja Sampaikan ya Nyalakan mic-nya Kemudian Sampaikan ke saya Takutnya nanti Buruh jauhan Pembahasannya omat Mau tanya Saya tidak tahu ya Silahkan saya buka saja Pertanyaan Kalau ada yang mau bertanya Baik langsung omat Bisa lihat di dalam Gambar ini ya Kita akan lihat Contoh Kalimat yang diberikan oleh penulis Tentang penggunaan Kata Tilka Stami'na jayidan Dengarkan baik-baik Bacaan ini Cukup didengarkan dulu ya Di rumah Perhatikan dan dengarkan Bacaan ini Stami'na jayidan Tidak usah diikuti Man hadihi Sambil saya menunjuk Ke orang ini Perempuan Man hadihi Gitu ya Man hadihi Hadihi aminatu Hadihi aminatu Waman tilka Sambil saya tunjuk Maaf yang lebih dekat Itu yang ini Hadihi yang ini Tilka yang di belakang Waman tilka Waman tilka Tilka Fatimatu Tilka Fatimatu Hadihi tobi batun Watilka Mumar ridotun Seolah Hadihi Tobi batun Watilka Mumar ridotun Man hadihi Ini saya tunjuk ya Yang keren Yang keren Pakai Torban Tangannya Man hadihi Man hadihi Man hadihi Hadihi hamidun Hadihi hamidun Waman zalika Silahkan kecil yang jauh ya Kata peki Waman zalika Zalika alijun Zalika alijun Atilka Atilka Dajah jatun Atilka Dajah jatun Latilka Bat Potun Ada kasdip Huruf to Latilka Bat Potun Matilka Ini ada buletannya Telur Gambar telur Ini ya Bukan balon Matilka Tilka Bayodotun Tilka Bayodotun Hadihi Sayyaratul Mudarisi Watilka Sayyaratul Mudir Hadihi Sayyaratul Mudarisi Watilka Sayyaratul Mudir Asa'atu Abbasin Hadihi La Hadihi Sa'atu Hamidin La Hadihi Sa'atu Hamidin Tilka Sa'atu Abbasin Tilka Sa'atu Abbasin Dalika Dikun Yang jauh Yang jago Dalika Dikun Watilka Dajah Jatun Watilka Dajah Jatun Sekarang Dengarkan Bacaannya Kembali lagi Dan ikuti Masing-masing Di rumah Dengarkan Dan ikuti Bacaannya Man Hadihi Man Hadihi Hadihi Amin Atu Amin Atu Waman Tilka Waman Tilka Fatimatu Tilka Fatimatu Hadihi Hapobi Batun Watilka Mumar Hidatun Hadihi Hapobi Batun Watilka Mumar Hidatun Hadihi Minal Hindi Watilka Minal Yabani Hadihi Minal Hindi Watilka Minal Yabani Hadihi Tawilatun Watilka Kosiratun Hadihi Tawilatun Watilka Kani Kosiratun Man Hadha Man Hadha Hadha Hamidun Hadha Hadha Hamidun Waman Zalika Waman Zalika Zalika Aliyyun Zalika Aliyyun Atil Kada Jajajajatun Atil Kada Jajajatun La Tilka Bak Totun La Tilka Bak Totun Matilka Matilka Tilka Bayotun Tilka Bayotun Hadihi Saya Rotul Mudarisi Watilka Sayyaratul Mudir Hadih Sayyaratul Mudir Watilka Sayyaratul Mudir Asa'atu Abbasin Hadihi Asa'atu Abbasin Hadihi La Hadihi Sa'atu Hamidin Hadihi Sa'atun Hamidin Tilka Sa'atu Abbasin Ilka Sa'atu Abbasin Dali Dali Kadikun Watil Kadajajatun Dali Kadikun Watil Kadajajatun Dali Maha Nanti ada kesempatan untuk omah semua membaca masing-masing satu orang ya Agar Agar Saya ingin mendengar bacaannya bagus Jangan sampai kita termasuk dari yang Ternyata bisa Kaedahnya Tau ngerti Tapi bacanya salah Itu juga kurang bagus ya Atau kebalikannya Kita bacanya bagus Tapi gak ngerti kaedah Nanti juga bisa nanti terjadi kesalahan Oleh karena itu nanti ada kesempatan Bagi omah untuk membaca ya Untuk masing-masing satu orang Terus sementara ini Saya akan mempersilahkan Tiga orang ya Baca Satu paragraf Satu paragraf saja Nanti kemudian saya terjemahkan Karena waktunya sudah jam 11 ya Nanti kemudian Kita selesai sampai sini dulu Nanti dilanjutkan di tekan depan Insya Allah Dan saya akan memberikan kesempatan Tiga orang Yang pertama dulu Saya persilahkan Tafadol Sikroi paragraf pertama Nia Dari mana hadihi sampai Kusira Sikroi Tafadoli Bu Budiana Kusira Halo Baik Saya ganti sudah Sudah ada Berseriatun Ya Bacakan Berseriatun Tafadoli Berseriatun Berseriatun Bu Khadijah Lanjutkan Ikroi Ini Bu Paragraf dua Silahkan Berseriatun 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 Atil 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 Atilka Hanya pendek Atilka 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 Dajatun Ya Atilka Atilka Baidotun Atilka Baidotun Terus Atilka 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 Baydot Gak kelihatan Atilka Baydot Baydotun Baidotun Baydotun Gitu bilangnya Tilka Baydotun ulang lagi coba tilka baidotun iya barakolofik bu asanti bu khadijah lanjutnya peragat terakhir nanti sekian depan saya minta semua baca ya mohon maaf kali ini baru tiga aja karena waktu kita yang terbatas ya bu heni ikra'i bu heni hadihi sayarotul mudarisi watilka sayarotul sayarotul mudiri bagus terus al-sa'atu abbasin hadihi hadihi sa'atu hamidin tilka sa'at tilka sa'atu abbasin akhir akhir dhalika dikun dhalika dikun watilka dajajatun iya barakolofik asanti barakolofik bagus bu bacanya asanti ya omat nanti kesempatan yang lainnya mohon maaf ya di pekan depan kita akan sama-sama dulu memahami makna kalimat berikut ini baik omat perhatikan dalam kalimat ini man hadihi lihat man hadihi ini menunjuk ke orang karena man itu kata tanya digunakan menanyakan yang berakal ini dia orang yang dekat karena orang yang kita tunjuk mu'anas maka isi misyara digunakan hadihi man hadihi siapa ini hadihi aminatu ini aminah aminah tidak bertandungin karena nama nama perempuan hadihi aminah ini aminah waman tilka sambil menunjukkan yang jauh jauhnya mu'anas lihat ya maka kita tidak pakai dalika dan kita gunakan tilka karena mu'anas waman tilka dan siapa itu yang itu tuh yang pakai apa topi perawat tilka fa'afimatu itu adalah fa'afimah itu fa'afimah hadihi tobi batun ini aminah ini yang ini ya dekat tobi batun seorang dokter wa tilka mu'marri dhatun nah perhatikan mu'marri dhatun beda dengan marri dhatun ya kalau marri dhatun pasien orang yang sakit kalau mu'marri dhatun suster kalau perawat laki-laki hilangin aja tamar butohnya mu'marri dhatun gitu ya hadihi yakobi batun wakilka mu'marri dhatun ini dokter perempuan dan itu perawat perempuan suster perempuan semua karena ada tamar butoh ya saya tunjuk kepada mu'anas hadihi wakilka hadihi minal hindi ini dari India wakilka dan itu minal yabani dari jepan hindi dan yabani dikasrohkan karena kemasukan huruf jar min saya baca ulang hadihi minal bukan min tapi minal karena min yang sukun kalau bertemu alih islam jadi dibaca fatah minal hadihi minal hindi wakilka minal yabani ini dari India dan itu dari jepan hadihi powilatun ini tinggi powilah pakainya mu'anas juga karena yang menerangkannya menjelaskan mu'anas wakilka kosirotun dan itu pendek kosirotun juga mu'anas karena menjelaskan perempuan saya selanjutkan man hadah siapa ini ini siapa hadah hamidun ini hamid sekarang pakainya hadah kenapa karena hamid muzakar kalau tadi aminah hadihi waman zalika dan siapa itu laki-laki maka yang digunakan apa zalika zalika alih yang itu alih atilka dajajatun apakah itu dajaja dajaja itu ayam betina dajaja apa ayam betina apakah itu ayam betina kalau ayam jago bikun ya bikun ayam jago ini memberikan faedah ayam jago kalau ayam muanas bukan dikatun tidak bisa kita tambahin tamar buto karena kata ayam itu bukan kata sifat bukan profesi tidak bisa diberikan tamar buto jadi muanas itu muanasnya apa cari kuasa katanya dikamu nah kita dapatkan disini lihat ya dajaja bacanya begini ya dajaja dajaja gitu ya atilka dajajatun apakah itu ayam betina ini bukan ya bebek bebek bahasa rapnya apa saya bilang tidak tilka baktotun baktotun tidak itu adalah baktoh 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 itu bebek matilka apa itu pakai ma menunjukkan benda yang ditanya tidak berakal matilka apa itu tilka bayobotun bayobot pakai bo bukan pakai da bay datun bayobot bayobotun tilka bayobotun gitu ya itu adalah telur ya matilka telur itu bayobotun jadi matilka kalau mau masak telur ingat aja bayobotun dimana ya bayobotun saya mau beli bayobotun dulu bayobotun kalau buat telur mata sapi jadi apa untuk budok-budok ilai bayobotu mata aini bakor sapi bayobotu aini bakor mungkin begitu ya telur mata sapi jadi panjang dalam bahasa bayobotun bayobotun itu telur tilka bayobotun itu telur hadihi sayyaratul mudarisi mudok-budok ilai ini mobil guru watilka sayyaratul mudiri dan itu mudok-budok ilai juga ya mobil kepala sekolah lihat ya kalau mobil guru jelek kalau mobil kepala sekolah yang bagus hadihi sayyaratul mudarisi watilka sayyaratul mudiri asal atu abbasin hadihi apakah ini jam abbas pakai hadihi karena yang ditanya saat saatnya ditunjuk maksudnya ya saatnya muana saat abbasin apakah ini jam tangan abbas tidak ini jam tangan hamid tilka saat abbasin itu tuh yang jauh saat abbasin jamnya abbas dan itu ayam jago dikun watilka ada jatun dan itu ayam berkinah sama bisa lihat disini ya penelit memberikan pada kita contoh penggunaan zalika dan tilka lihat bisa dibedakan zalika untuk muzak kadikun dan tilka untuk muana nah pembahasan ini insyaallah nanti akan kita bahas lagi di pekan berikutnya di izinlah sebelum nantinya saya akan dengar dulu bacaan masing-masing umahat ya dalam membaca setiap kalimat berikut ini baik sebelum saya tutup pembahasannya karena sudah jam 11 tinggal 4 menit lagi barangkali ada yang mau ditanyakan oleh umahat tentang ini percakapan kita baca tadi kalau tidak ada ya alhamdulillah berarti nanti kita akan lanjutkan di pekan depan di izinlah kita silahkan barangkali ada yang mau bertanya tidak ya kalau begitu saya cukupkan sampai disini umahat insyaallah pembahasan kita di pelajaran 7 ini sangat simple ya pembahasannya mudah insyaallah hanya belajar tentang tilka saja dan kuasa kata baru yang tidak banyak insyaallah baik sampai sini dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan umahat insyaallah ini masih bersambung ya di pekan depan akan saya bahas di izinlah dan saya akan perciliakan nanti kepada umat untuk membaca terlebih dahulu percakapan yang tadi barusan saya baca dan juga yang saya terjemahkan baik umahat umat Allah subhanahu wa ta'ala jajakun olah haram kasirun ala husni isi maikunna wahtimamikun nabi hajimu hadara wa nahtatim hajimu hadara di doa ini kita tutup pembahasan kita disempatan hari ini di pagi menjelang siang ini dengan doa kawasan majlis mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermakas untuk semua dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terutakkan pada kita semua isi koma dan kemudian dalam belajar bahasa harap dan mudah-mudahan taufik dan hudaya Allah senang biasa menantai kita dan kita senang biasa mendapatkan nikmat sehat dan nikmat penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin dan berbala amin saya tutup dan doa untuk mandiri sehingga penolahan kasirun subhanahu wa ta'ala bihamdik ashadu allahi ilayla anta shakir tawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati